Harus terlihat ginclong, jangan sampai kucel. Wah, ternyata ini rahasia Titi Kamal yang ia terapkan sampai sekarang, hingga wajahnya disebut menolak-menua dan tetap fresh meskipun di usianya yang sudah kepala empat. Rupanya, Titi Kamal selalu melakukan kewajiban ini untuk tampil ginclong setiap hari. Ia bahkan tak pernah meninggalkan kebiasaan itu hingga kini. Seperti diketahui, Titi Kamal adalah aktris papan atas tanah air. Mengawali karirnya sejak masih muda, popularitas Titi Kamal nyatanya tetap melejit hingga kini. Nama Titi Kamal sendiri mulai dikenal publik saat ia membintangi film yang berjudul Ada Apa Dengan Cinta. Meski saat itu baru berperan sebagai figuran, Namun nyatanya, sejak membintangi film itu, nama Titi Kamal langsung booming. Ia bahkan kerap ditawari membintangi berbagai judul film, sinetron hingga bintang iklan. Tidak cuma dikenal jago akting, Titi Kamal juga banyak dikagumi publik lantaran punya paras yang menawan. Bahkan di usianya yang sudah menginjak angka 40 tahun, Titi Kamal tetap awet muda dan ginclong. Ia juga sering disebut menolak tua, walau sudah memiliki dua buah hati. Tak heran kecantikan Titi Kamal ini sampai membuat Kristian Sugiono sang suami kepincut berat. Titi Kamal dan Kristian Sugiono menikah pada 2009 selam dan telah dikaruniai dua orang putra. 13 tahun menikah, rumah tangga pasangan artis Kristian Sugiono dan Titi Kamal selalu adem ayem dan tetap romantis. Kecantikan Titi Kamal selalu menarik perhatian. Selain itu, ia juga diketahui selalu stylish dalam berbusana. Melihat hal itu, tentu banyak yang penasaran dengan rahasia kecantikan Titi Kamal, termasuk artis Jessica Iskandar. Dilansir dari grid.id, dari tayangan ngobidara yang diunggah TransTV ofisial. Jessica Iskandar menanyakan kunci rahasia Titi Kamal tetap cantik meski sudah memiliki dua orang anak. Kalau Titi, rahasianya apa nih? Kalau punya anak tapi masih tetap kinclong, sambil ngurus anak juga, tanya Jessica Iskandar. Pemeran Maura dalam film Ada Apa Dengan Cinta ini mengaku bangun pagi menjadi rahasia kecantikannya. Rahasianya bangun lebih pagi. Jadi, sebelum sang suami bangun, kita make up-make up dulu. Ungkap Titi Kamal Kalau berlibur pun, Titi Kamal rela bangun lebih pagi demi dandan dan tampil cantik. Meski masih harus mengurus kedua buah hatinya. Kalau misalnya lagi traveling gitu kan, jadi kita sudah on. Mereka bangun, baru mandiin satu-satu. Siap-siapin mereka, baru kita berangkat. Kayak gitu. Jelas Titi Kamal yang memang berusaha terus tampil cantik di depan sang suami. Jadi, gak kucel-kucel banget. Jangan sampai butek deh pokoknya. Kan jadi seorang istri harus tetap cucok. Ucapnya. Mendengar jawaban Titi Kamal tersebut, Jessica pun terlihat setuju dengan apa yang disampaikan pelantur lagu Jablai itu. Kan biar suami tetap nempel terus ya, respon dari Jessica. Seperti yang kita ketahui, selama ini Titi Kamal memang dikenal sebagai salah satu artis yang tak suka mengumbar tubuhnya. Ia selalu muncul memakai outfit tertutup yang anggun dan sederhana. Nama baiknya sebagai artis pun juga selalu terjaga. Titi bahkan selalu fokus dengan karya dan tidak pernah membuat sensasi. Tak heran jika rumah tangganya bersama Tian juga bebas dari gosip yang tak sedap. Wah, sobat cantik di luar sana. Kayaknya kita juga harus coba ya. Belajar bangun pagi dan selalu menjaga penampilan. Supaya tetap cantik dan segar. Kayak Titi Kamal Sobat terima kasih kepada anda semua yang sudah mampir ke channel ini ya. Jangan lupa dukung kami dengan komen, like, and subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.